DPW, DKI Jakarta, Partai Nasdem dan PKB menggelar istigosa doa bersama untuk mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Namun acara ini tidak diadiri Partai Keadilan Sejahtera PKS. Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Dewan Perwakilan Wilayah DKI Jakarta menggelar istigosa doa bersama untuk mendukung bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di pendopo Pulau Nangka, Jakarta Timur. Meski pasangan Anies Muhaimin tak hadir, namun seluruh Ketua DPW Nasdem dan PKB datang. Satu partai yang masih berada dalam koalisi yakni PKS tidak hadir di lokasi. Bahkan loko PKS tak dicantumkan dalam kegiatan tersebut. Ini acara satu yang pertama itu dadakan. Yang kedua, masalah tidak ada logo atau tidaknya ini panitia ya. Pasca deklarasi Anies Muhaimin, PKS memang belum pernah hadir bersama-sama Nasdem dan PKB dalam berbagai acara yang digelar. Jurubicara PKS mengatakan ada aturan partai yang diputuskan oleh Majelis Syuro dalam penetapan capres-cawa pres yang harus dihormati. Waktu saja proses, karena di ADRT PKS dalam pasal 16 ayat 2, untuk menentukan penetapan capres dan cawa pres itu harus melalui mekanisme mujizawarah Majelis Syuro. Sehingga kami menunggu keputusan dari Majelis Syuro untuk disahkan, sehingga koalisi ini akan semakin mantap ke depan. Wakil Ketua Bung Partai Nasdem, Ahmad Ali, meyakini PKS tetap solid dalam koalisi. Partai Nasdem menghormati mekanisme internal PKS yang tengah berlangsung. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.